Ya, pagi-pagi sudah oyok-oyokan nih, tuh, kedalaman sudah di atas 1,5 meter. Banjerob kembali menerjang wilayah pesisir di Kabupaten Indramayu, Kamis tanggal 2 Desember 2021. Pada hari ini, banjerob tersebut kembali meningkat, ribuan rumah warga di tiga desa yakni Desa Eretan Wetan, Desa Eretan Kulon, dan Desa Kertawinangun di Kecamatan Kandang Haur sekaligus terendam banjir hingga ketinggian 50 cm. Sekarang sudah sampai 1,5 meter tingginya, ujar Koordinator Lapangan Tarunasiaga Bencana, Tagana, Kabupaten Indramayu, Waminudin kepada Tribun Cirebon.com. Waminudin menyampaikan, banjerob ini mulai naik pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ya, pagi-pagi sudah oyok-oyokan nih, tuh, kedalaman sudah di atas 1,5 meter. Hingga saat ini, banjer tersebut masih terus naik. Seperti diketahui, banjerob yang landa wilayah pesisir tersebut terjadi setiap hari. Banjer itu datang pada pagi hari dan mulai surut pada sore hari. Banjerob ini terjadi setiap hari, ujar dia. Kondisi yang sama juga terjadi di Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu. Kami meminta solusi kepada pemerintah apa yang harus dibangun di desa kami agar masyarakat terhindar dari banjerob, ujar dia. Rop hari ini, Kamis 2 Desember 2021, di tiga desa di Kecamatan Kanahaur, desa Eretan Wetan, Eretan Pulon, dan Kertai Winangum. Seperti biasa, air meluap pada pukul 5 pagi dan sampai sekarang masih terus membesar. Setiap hari banjerob dilaporkan katanya cengek. Tapi kalau nggak dilaporkan ini bencana loh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!